Mutiara Hikmah Bahwasannya orang yang sombong Itu tidak akan masuk ke dalam Tidak akan masuk ke dalam Orang yang dalam jiwanya ada Sebiji sawi Dari perasaan sombong Para sahabat kemudian bertanya Ya Rasulullah Bagaimana kalau ada orang Jadi kalau ada orang Yang dia itu Kepengen pakaiannya bagus Kepengen sandalnya bagus Itu termasuk nyombong tidak Maka beliau mengatakan Enggak Inna allaha jamil Yuhibbul jamal Sungnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha indah Mencintai keindahan Lalu beliau melanjutkan Al-kibru Batarul haq Wahum tunnas Yang namanya sombong itu Nolak kebenaran Yang dia tahu kalau itu kebenaran Tapi dia tolak karena kesombongannya Yang kedua Gom tunnas Merendahkan Meremehkan Manusia Itu sombong Adapun Izzah Adalah perasaan Dalam dirinya Bahwasannya dia Orang yang mulia Dia orang yang agung Ilmu yang dia pegang Ilmu yang dia miliki Adalah ilmu yang mulia Sehingga Nggak merasa minder Nggak merasa rendah Nggak merasa hina Di hadapan Pemegang-pemegang dunia Dan memegang dunia itu Dua Satu Penguasa Dua orang kaya Tidak merasa rendah Harus punya Izzah Izzah yang tinggi Jangan kemudian Berhadapan Ya akhwan Sama kepala Dia saya Nundung-nundung Gigi Dimana Izzah kita Dimana Izzah antum Berhadapan dengan Bupati Berhadapan gubernur Seakan-akan Dia di puncak langit Antum Dalam sumur minyak Merasa rendah Karena nggak punya uang Merasa rendah Karena nggak punya Apa-apa Ingat ya akhwan Apa yang dimiliki Oleh dia Penguasa-penguasa dunia Itu tidak memiliki Apa-apa Tapi kita Memiliki sesuatu Yang sangat mulia Di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala Itu namanya Izzah Tanpa Merendahkan Tanpa Menghina Tanpa Melecehkan Kalau sudah merendahkan Jadinya sombong Bukan lagi Izzah Tapi Izzah itu Perasaan bahwasannya kita Adalah berada Di puncak Keagungan Berada di puncak Kemuliaan Berada di puncak Berada di puncak